Fashion Muslim Indonesia semakin berkembang. Desainer dalam negeri makin kreatif dengan karyanya. Kali ini ada dua macam gaya fashion Muslim bakal menjadi favorit. Yang pertama abaya, berbentuk seperti jubah lengan panjang. Ini merupakan pakaian tradisional wanita Arab. Salah satu yang mengembangkan desain fashion Muslim abaya di Indonesia adalah Vivi Zubedi. Warna-warna gelap dan netral seperti abu-abu dan warna denim kini jadi andalannya. Agar tetap sesuai syariah untuk pusana Muslim wanita tidak menerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, hai. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau bahas soal tulisan yang lagi ngehits. Iya. Sebenarnya kalau Mbak Vivi sendiri merancang busana abaya dengan tulisan seperti ini, apa sih yang pengen disampaikan? Mungkin esensinya yang pengen disampaikan? Ini cita-citaku. Jadi pada saat keluar abaya, saya sebutnya abaya typo, abaya words ini, pada saat memang apa sih yang saya inginkan dalam hidup, hanya tiga. Ketika saya berada di dunia, saya dapat mengunjungi kedua kota ini dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ketika saya di akhirat, saya mengunjungi jana. Dalam koleksi rancangan mantan akuntan ini, tema terbarunya adalah abaya typo. Disebut typo bukan karena tulisannya salah, melainkan kalimat yang butuh perbaikan pemahaman bagi siapapun yang membacanya. Setiap tulisan yang ada di koleksi abaya typo punya pesan khusus. Di antaranya angka Arab 432 yang ada di abaya ini. Makna tersirat untuk mengingatkan sholat wajib bagi yang membaca. Konsep ready to wear yang diusung di rancangan kali ini, membuat pecinta abaya menyukai karya Vivi. Salah satunya adalah Yanti. Iya sih, kalau Vivi Jbedi itu modelnya memang muslim banget ya. Tapi keren gitu loh dipakainya. Kalau kita pakai jean, kita pakai abaya, itu kan agak tertutup ya. Enggak melihatkan bodi gitu. Itu aja sih. Lain halnya dengan pecinta abaya, ibu parubaya ini. Inami Raza suka karya abaya typo karena makna tulisannya. Hidup saya akhirnya kembali ke yang di atas, life into zanah, surga. Apalagi yang mesti kita, ini mbak, akhir tujuan kita apalagi kalau bukan surga. Jadi mudah-mudahan dengan memakai baju ini secara syariah, secara ibadah, kita bisa menjadi penghuni zanahnya. Itu yang saya harapkan selama saya memakai baju ini. Pesona busana muslimah abaya ini selain nyaman dan bisa dikenakan sehari-hari, juga dirancang dengan makna islami untuk disebarkan. Selain abaya, ada juga kimono yang dimodifikasi menjadi outer atau luaran. Dan tren fashion ini sedang naik daun beberapa bulan terakhir. Usaha rumahan yang mengambil pasar lewat media sosial Instagram ini selalu kebanjiran orderan. Dalam sepekan, tidak kurang ratusan paket dikirim. Baik dalam ataupun luar negeri. Febrian Mayang adalah pemilik sekaligus desainer dari usaha ini. Berawal dari hobinya kenakan outer, inilah awal mula ide kimono keluar. Kenapa sih akhirnya bisnis ke arah jadi desain kimono? Apa sih sebenarnya alasannya? Apakah makanan sekarang lagi tren atau gimana nih? Alasannya sendiri sih, dari pengalaman pribadi ya, saya kan dulu belum hijab. Ada tuh koleksi-koleksi baju yang lengan pendek. Nah, kan kurang enak aja kalau misalnya pakai daleman, terus kemudian dipakai luaran yang lengan pendek kan enak. Jadi, saya berusaha untuk sekalian-usaha, sekalian juga bisa menyalurkan apa yang saya inginir seperti itu. Jadi, salah satunya mengeluarkan produk outer kimono ini. Ciri khas dari kimono buatan mayang ini tidak memakai sambungan pada lengan. Sehingga wanita yang bertumbuh kurus atau gemuk mudah memakainya. Contohnya ada polanya, ini belum jadi nih. Sanggih. Ini kita ada dikayanya yang lebar banget. Nah, ini kan nggak bentuk nih ya? Iya, benar. Jadi, yang dari lebar ini nanti kita udah bentuk bagian lengan sama badan tuh udah jadi satu. Ini bagian lengannya. Nah, ini bagian lengannya. Sehingga ini bagian pendak ke badan. Ada lagi modifikasi kimono terbaru mayang, yakni kimono bertali. Bahan andalannya adalah krep agar kesannya jatuh dan tidak mudah kusut. Simple, namun tetap fashionable, juga jadi dasarnya. Mayang mendesain kimono outernya bermodal loose fit, bertujuan agar wanita muslim tetap nyaman memakainya. Selain cantik karena motif floralnya, muslimah juga bisa memilihnya, karena tidak membentuk lekuk tubuh si pemakai. Jadi, tetap cantik dan modis, sesuai kaidah Islam. Meski dua karya ini kedepankan potongan baju yang loose fit atau longgar, namun semua karya tetap elegan dan juga modis. Kini wanita muslim tidak perlu bingung. Abaya atau kimono, keduanya tetap fashionable dan syarii untuk dikenakan sehari-hari. Anggi Krestamia, Ardian Syah, melaporkan untuk NET.